Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah Baik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin Tentang bersuci Kalau kemarin kalian sudah dijelaskan tentang Tata cara Bagaimana kalau kita berhadas Bagaimana kalau kita kena najis Kemarin sekilas sudah disebutkan Bahwa kalau kita berhadas Kalau hadas kecil itu berwudhu Kalau hadas besar, mandi wajib Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah Praktik atau tata cara berwudhu Tata cara mandi dan tata cara tayamum Nanti akan kita jelaskan Bagaimana cara berwudhu yang benar dan baik Bagaimana cara mandi yang benar dan baik Dan bagaimana pula cara bertayamum Namun sebelumnya akan saya jelaskan Tentang alat untuk bersuci itu Alat utama untuk bersuci apa? Air 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 Air, kalau tidak ada air Nanti bisa dengan debu Bisa dengan batu Nanti akan Pak Guru jelaskan ya Air Terus air yang semacam apa yang bisa mensucikan itu? Air yang mengalir Air yang mengalir Oke, ini yang akan Pak Pak jelaskan dulu Bahwa air itu ada tiga macam Air yang mengalir 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 Nah, perhatikan semua, air yang bisa untuk bersuci itu adalah air yang suci dan mensucikan Karena pada dasarnya air itu terbagi menjadi tiga Satu, air yang suci dan mensucikan Yang kedua, air suci tapi tidak bisa mensucikan atau tidak bisa dibuat bersuci Dan yang ketiga, air itu air nacis Apa maksud suci dan mensucikan? Suci itu bisa untuk dikonsumsi karena airnya memang suci Mensucikan bisa untuk bersuci, bisa untuk berwudu misalnya Apa saja? Itulah tiga macam air yang harus kalian pahami ya Jangan sampai kalian salah di dalam bersuci Nah, sekarang kita akan membahas tentang tata cara bersuci yang benar Yang pertama tentang wudu Wudu itu Rukunnya ada berapa? Rukun wudu Yang harus dibasuh Rukun wudu itu ada berapa? Enam, satu niat Dua Dua apa? Membasuh wajah Yang ketiga, membasuh kedua tangan Sampai siku Yang keempat Mengusap sebagian kepala Yang kelima, membasuh kaki Dan yang keenam, tertib Tertib itu artinya berurutan Itu yang wajib kamu lakukan ketika berwudu Namanya rukun wudu Tapi ada juga sunnah-sunnah wudu Apa saja sunnah-sunnah wudu itu? Baca basmalah Membasuh kedua tangan Sebelum berwudu Berkumur Kemudian istinsyak Memasukkan air ke hidung Kemudian apalagi Membasuh telinga Berdoa setelah Wudu Ya, itu sunnah-sunnahnya Bagaimana caranya Kalian kalau mau berwudu Maka kalian Yang pertama kalian lakukan itu adalah Kalian harus membasuh tangan Dengan mengucapkan basmalah Kenapa kok membasuh tangan Pak? Dalam sebuah hadis disebutkan Karena semalam tangan ini Tidak tahu Mampit atau Bermalam di mana Kalau kalian tidur Ya, apalagi pagi Pagi-pagi Kalian tadi malam tidur Kan tidak tahu Kemana saja tangan ini Kalau gatel telinga Ya berarti garuk telinga Kalau gatel perut Ya, garuk-garuk pelut Kalau gatel belakang Garuk-garuk belakang kan Kemudian berkumur Setelah berkumur apa? Menghirup air ke hidung Baru kalian Niat untuk Wudu Nawaitul wudu'a Liraf'il hadasil asgari Fardalillahi ta'ala Walaupun niat itu Tidak harus dibaca Ya Niat itu ada dalam hati Cuma untuk memantapkan Kita niat Dengan membaca niat itu Kemudian yang Setelah niat itu Kita membasuh Muka Muka yang mana Yang dibasuh Batasannya Yang atas ini Yang ditumbuhi rambut Loh gimana Kalau botak Kalau botak ya Dikira-kira saja Botaknya kesini Misalnya kayak Dikor buser Misalnya ya Ya wudunya Enggak harus Dari belakang Begini enggak Kira-kira yang ditumbuhi Rambutnya mana Sebelah sini Batas atas Bawah sini Laring Kalau ada laki-laki Ada laringnya ini Batasnya sini Kanan-kiri mana pak Kanan-kiri adalah Anak telinga Ini yang kecil ini Kalau ini daun telinga Ini anak telinga Jadi kalau kalian wudu Harus kena air semua Ya Harus kena air ini Enggak boleh Enggak ada yang kena air Ya Kemudian apa Yang dilakukan setelah Membasuh Muka Membasuh Tangan Sampai siku Sampai siku Ingat ya Membasuh ya Setelah membasuh Tangan ini Tiga kali Sunahnya Baru kalian Mengambil air Untuk mengusap Kepala Dilepas airnya Diusapkan ke kepala Makanya Rukun yang setelah Membasuh tangan itu Mengusap kepala Bukan membasuh Kepala Kalau membasuh itu Air itu mengalir Tangan juga Air harus mengalir Ya Tapi kalau Mengusap Tangan Kasih air Dilepas Air yang sisa Di tangan inilah Yang buat untuk Mengusap saja Ya Selanjutnya Setelah membasuh Kepala Adalah Membasuh telinga Sunahnya Setelah membasuh Telinga Tiga kali Caranya gini Membasuh telinga Kalian punya Jari dan jempol Jari dan jempol Jari ini Untuk Membasuh yang dalam Membersihkan yang dalam Jempol untuk Membersihkan yang luar Jadi gini Ambil air Jari masuk sini Gini caranya Ya Bukan ambil air Begini kan Popoan nanti ya Jadi ambil sedikit Nah Sudah Setelah itu Baru membasuh kaki Batasannya mana Kaki yang harus Dibasuk Mata kaki Di atas mata kaki Mata kaki harus Kena Lupa kok Segini Jangan Gak usah Terlalu banyak Itu membadir Sekarang kita lanjut Tentang Mandi Kemarin sudah tahu kan Alasan-alasan Harus mandi itu Ya Misalnya Suci dari Haid Berhubungan Intim Terus Apa lagi Keluar air Mandi Itu wajib Untuk Mandi Nah Sekarang Yang akan kita Pelajari Adalah Bagaimana Caranya kita Mandi Yang benar Ya Kalau kita ingin Bersuci Dari Hadas besar Maka Caranya Harus mandi Bagaimana caranya Mandi yang benar Kita Yang pertama Kita lakukan Adalah Sama Baca Bismillah Membasuh tangan Kemudian Berwudu dulu Nah Setelah Berwudu Kamu Hilangkan Hal-hal Yang bisa Menghalangi Kenanya Air Ke kulit Misalnya Tadi malam Habis ngelem Sesuatu Mungkin Lemnya itu Ada yang Nyangkut Di tangan Itu harus Dihilangkan dulu Atau mungkin Kena cat Cat itu kan Kalau sudah Kena tangan Kan gak bisa Air masuk ke tangan Ke kulit Gak kena Itu Dihilangkan dulu Ya Setelah itu Baru Kalian Niat Niat Jadi Mandi besar itu Niat Kemudian Mengguyurkan Seluruh tubuh Dengan air Mengguyurkan air Ke seluruh tubuh Pak Yang kena dulu Yang mana Apakah harus Rambut dulu Apakah harus Kaki dulu Terserah Ya Kalau kalian Mandi di kali Ya nyemplung Kepalanya duluan Ya kepala Gak pasalah duluan Kaki misalnya Loncat Kaki-kaki duluan Gak apa-apa Pakai Gayung Kayung Di kamar mandi Misalnya Yang disiram Sebenarnya Sunnahnya itu Kanan dulu Kanan dulu Baru kiri Sunnahnya Seperti itu Nah Sudah Kalau enggak Kita lanjut Ke Tayamum Apa sih Tayamum itu Tayamum itu Adalah Bersuci Tapi bersucinya Alternatif Alternatif Alternatifnya Gimana Pak Kalau kalian Bersuci Pakai air Tidak ada Atau Air itu Ada Cuma sedikit Hanya untuk Dikonsumsi Maka kalian Maka kalian Ada di Tangan Kemudian Diusap Saja Jangan Bukan berarti Ambil Depu Dikinikan Terus Kemuka Gini Kelilipan Ditempelkan Saja Begini Tangannya Kemudian Ditiup Diusap Nah Satu Kalian Baru Muka Kemudian Tempelkan Lagi Gak usah Tiga Kali Tempelkan Lagi Ditiup Biasanya Kalau wudu Itu Yang didahulukan Yang mana Tangan Kanan Atau Tangan Kiri Kanan Dulu Berarti Gini Caranya Gini Nah Diusap Begini Aja Nah Ini Gini Perhatikan Ini Gini Biar Ini Gak Kena Yang Ini Masih Ada Debunya Iya Nah Gini Aja Baru Gini Gini Ya Selesai Ya Bukan Ambil Debu Debu Dicau Ini Bukan Ya Jadi Begitu Aja Niat Ya Niat Mota Yamum Kemudian Disebul Kemudian Disopkan Ke Wajah Sudah Ambil Lagi Debu Ditempelkan Ke Debu Tadi Sebul Tangan Kanan Dulu Diginikan Ya Nah Ini Jangan Kena Ini Selesai Niatnya Ini Yang Harus Kalian Tahu Niatnya Kalau Wudu Itu Untuk Menghilangkan Hadas Kecil Tapi Tayamum Itu Bukan Untuk Itu Niatnya Hanya Agar Diperbolehkan Untuk Sholat Saya kira Itu ya Paham Nggak Saya kira Itu Kalau enggak Silahkan Saya kasih Waktu Untuk Bertanya Nggak Ada Saya kira Cukup Dari saya Kurang lebih Nyaman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh